Assalamualaikum Boboto, Salam Dunia Saya doakan di hari ini, teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya Amin Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru Yang mana, apakah sudah ada kode terbaru, pemain baru, atau pemain yang akan hengkang, atau pemain yang akan dipinjamkan Nah, hari ini saya punya kabar terbaru tentunya Tapi bukan pemain yang akan masuk, namun pemain yang akan dipertahankan Baik, teman-teman langsung kita bahas saja tema yang pertama Namun sebelumnya tetap ada pertanyaan dari teman-teman yang akan kita bahas terlebih dahulu ya Jadi biar tidak kebanyakan nantinya saya lupa Baik, untuk pertanyaan pertama, apakah ya GBLA setelah nanti penanda tanganan itu sepenuhnya bisa dikelola oleh PT PBB Sehingga ya membuat satu apa ya, stadion baru atau bagaimana? Nah, katanya intinya begitu pertanyaannya Jadi nanti kurang lebih ya minggu depan akan ada penanda tanganan MOU Untuk serah terima gitu ya dari Pemkot Bandung ke PT PBB untuk mengelola selama 30 tahun Jadi teman-teman nanti selama pengelolaan ini tetap ada syarat dan ketentuan Ada yang memang bisa dirubah, ada yang memang tidak bisa dirubah Jadi kayak misalkan luas tanahnya sekian untuk stadion Ya mangga saja, misalkan ini mah kita perumpamaan saja Misalkan 1000 meter persegi, misalkan gitu ya 1000 meter persegi itu mau dimanfaatkan seluruhnya untuk stadion Atau stadion sebagian berapa persen, lalu tempat parkir atau tempat UMKM berapa persen Itu mah nanti mangga katanya ke PT PBB Jadi misalkan jatah Pemkot Bandung ya 1000 meter untuk stadion, lahan stadion Ya mangga dimanfaatkan, jadi salah satu contohnya gitu teman-teman Nah, untuk pembangunan nanti museum, lalu ada juga gerai-gerai mungkin makanan dan lain sebagainya Itu juga akan nyusul Dan desainnya katanya setelah tanda tangan akan coba dipublikasikan Namun memang nggak tahu apakah secara publik atau memang secara internal gitu ya Tapi kalau desain awal itu ya lumayan lah Persib apa ya, akan berganti wajah minimal Tampilan luarnya dulu lah, di luarnya nanti akan ada beberapa tenan gitu ya Jadi tidak kosong Kalau sekarang kan di luar apa namanya tuh Ada banyak space-space kosong gitu Itu nanti akan diisi oleh beberapa ya merchant atau tempat jualan UMKM dan lain sebagainya Jadi lebih enak Kalau pun apa ya, kalau kearifan lokalnya mungkin tetap ada nanti yang jualan ke dalam Baik itu tahu sumedang, air minum dan lain sebagainya itu mungkin tidak akan dihilangkan ya Jadi ya itulah sebagian Tapi nggak tahu juga sih nanti gimana peraturannya Tapi yang jelas akan ada perubahan untuk di tampilan depan terlebih dahulu teman-teman Karena untuk tampilan dalam itu sudah dipercantik oleh PWPR saat ini Jadi setidaknya ya tampilan luar dulu nanti yang akan dipoles gitu ya Jadi tunggu dulu sampai tanda tangan MOU teman-teman Baru PT PBB bisa bergerak Nah gimana kabar dengan TC dan lain-lain Nah itu nanti kita update lagi saja karena belum ada update terbaru mengenai hal itu teman-teman Baik untuk selanjutnya apakah akan ada pemain baru atau tidak Jadi sebelum ke situ memang ya sempat sudah beredar banyak lah kode-kodean gitu ya Atau beberapa pemain yang diisukan gabung dengan Pesif Bandung Tapi saya juga kalau memang belum mencapai target berapa persentasenya ya Saya juga nggak mau ngabarin lah Takutnya ya cuma numpang lewat aja tapi nggak apa-apa Kalau teman-teman memang mendengar A, B, C sampai Z gitu ya Yang akan gabung Pesif Bandung atau akan keluar dari Pesif Bandung Itu karena memang sudah waktunya sudah musimnya bursa transfer ini Jadi sah-sah saja tidak ada yang perlu dibenarkan atau disalahkan Jadi mangga saja tergantung persepsinya masing-masing Tapi Wah Haji Umuh kemarin sudah mengatakan bahwa memang akan ada perubahan di Pesif Bandung Walaupun tim Pesif Bandung baru juara Dan Bojan Hodak juga sudah mengatakan ada beberapa pemain yang memang patut dipertahankan Atau ya mungkin ada yang keluar dari Pesif Bandung gitu lah ya Jadi satu dulu saja saya bahas mengenai pemain atau kontrak pemain yang akan diperpanjang Atau tetap stay di Pesif Bandung gitu ya Sesuai kontrak ataupun ada yang diperpanjang kontraknya Siapa aja teman-teman? Baik jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng Ada lima pemain teman-teman yang musim depan akan tetap membela Pesif Bandung Pertama tentu DDS atau David Da Silva Yang kedua ada Ciro Alves Yang ketiga ada Maklok Yang keempat ada Nick Quippers Dan yang kelima adalah Alberto Rodriguez Nah itu kelima pemain yang 100% dipertahankan Pesif Bandung gitu lah untuk musim depan ya Selanjutnya nanti kita update lagi Kalaupun memang ada yang diperpanjang atau ada yang diputus atau ada yang dipinjamkan Nanti kita update teman-teman Tapi sejauh ini baru lima pemain yang katanya dipastikan kontraknya diperpanjang Atau tetap stay di Pesif Bandung Sekali lagi ada David Da Silva, Ciro Alves, Maklok, Nick Quippers Dan terakhir Alberto Rodriguez gitu ya Jadi lima orang pemain ini akan tetap stay membela Pesif Bandung musim depan Nah lalu gosip Gosip ya teman-teman ini baru gosip Bisa benar bisa tidak gitu ya Jadi Teja Paku Alam memang sedang mempertimbangkan apakah akan kembali ke Semen Padang Karena memang promosi ke Liga 1 atau tetap stay di Pesif Bandung Ada dua kemungkinan Jadi saya kasih kisih-kisihnya saja Teja Paku Alam pernah mengatakan bahwa mimpi terbesarnya atau mimpi tertingginya adalah Membawa Pesif Bandung menjuarai Liga 1 Indonesia Nah kemarin mimpi itu sudah terpenuhi membawa Pesif Bandung juara Liga 1 tentunya Lalu ada mimpi apa lagi? Apakah mimpi menjuarai Piala FC atau Piala Liga 1 lainnya lagi atau bagaimana? Nah ini juga masih belum terkonfirmasi Tapi yang jelas kalau mimpinya sudah terlewati ya otomatis mencari tantangan baru bisa jadi begitu Walaupun memang ya masih tetap ada kontrak dengan Pesif gitu ya di jangka panjang Tapi ya sepertinya ini ada apa ya kalau Pesif mah gampang-gampang aja Kalau mau deal-dealan ya mungkin ya berapalah Kalau memang Semen Padang mau nebus berani nebus ya berapa Kalau berani minjem ya ya mah nggak gitu ya Jadi ya bisa jadi Teja masih ada di Pesif bisa jadi tidak gitu Karena ya sekarang sedang gencar-gencarnya gitu lah Walaupun memang sebagian besar pemain sedang liburan Tapi tetap kalau untuk masalah bisnis mah jalan terus gitu ya Kalau nego-nego tipis mah adalah Walaupun ya mungkin baru dimulai Tapi sebelum bursa transfer dibuka mah atau transfer window belum dibuka Ya ini masih cair teman-teman situasinya Jadi kita juga kasihnya info tipis-tipis aja Selain Teja apakah ada yang lain Belum begitu samar masih samar-samarlah Belum begitu jelas namun yang jelas ada posisi di sayap juga Tapi saya nggak tahu ya apakah sayap kiri, sayap kanan atau back kanan gitu Jadi nanti kita update saja untuk selengkapnya teman-teman Tapi yang jelas ada 5 pemain yang akan dipertahankan di Pesif Bandung untuk musim depan Gitu aja ya untuk info hari ini Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua Dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya Wassalamualaikum Boboto Salam Dunia Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.